Intro Pantong nih Emang gelap gini ya Menggoda banget ya Huh Iya lima orang Iya lima orang Pengalaman membuat sate lilin Juga pantang mereka lewatkan Sate lilit merupakan menu yang wajib ada Di setiap warung makan Atau resto khas Bali Daging guna yang dilumatkan bersama racikan bumbu genap ini Cukup didaratkan sebentar saja di atas barah api Kemudian masang deh Ayo gede Humum Humm Sangat pesu Masih panas Wow Ayo Humm Gue puhbedir Gue puhbedir Enak Sedelisius Enak Enak Program ini sehingga jadi desain untuk para pelancong yang ingin merasakan langsung ke seharian tradisional warga Bali Kalau kompor pasti gak asing buat mereka Kalau masak dengan tungku yang apinya harus disemprong seperti ini Pasti seru Oh Oh Iyik Lalu Oh Hmm, coba sih nih, saya cicip. Enak loh, beser-beser dia buka warung Bali nih kayaknya lah. Ih, perlari sana. Tapi, biar makin afdol, saya harus bongkar lebih banyak resepnya nih. Untung bahan dan bumbu masaknya sudah siap. Bu, goyangannya mau yang maut nggak? Saya kasih yang maut nih, bu goyangannya, bu ya. Coba, bu. Saya yang ngeluk, ibu yang goyang. Ayo, goyang, bu. Goyang, bu. Saya yang ngeluk, ibunya yang goyang. Ayo nih. Ibu yang telah halus segera dioleskan ke badan ayam hingga merata. Wah, itu tabur. Setelah itu, ayam siap direbus. Masukkan ayam dalam kuali dan tunggu hingga kurang lebih 30 menit agar bumbu merasuk ke dalam daging. Sembari menunggu ayam matang, yuk kita intip masakan yang siap dibikin bu Chandra. Nah, apa nih, bu? Bayem? Ini namanya gondo. Gondo itu? Ya, sepupunya. Ecing gondo. Ecing gondo. Oh, baru tahu. Ecing gondo punya sepupu, namanya gondo. Iya, iya, iya. Mirip sama kangkung ya, bu, ya? Ini biasanya diambil di mana, bu? Di sawah. Oh, di sawah. Wow, ini mau dibikin apa, bu? Dibikin plecing. Dibikin plecing? Dikasih campur sambal berarti? Iya. Oh, sedapnya. Sambal mau pedes. Mau pedes. Boong merah, boong putih, cabai rawit, kerasi, dan cabai merah wajib diulek. Bu, 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 bu. Emang harus beres betul ya, bu, ya? Iya, biar benar. Di sini kan cuacanya dingin. Jadi, bu, co. Ini nggak bisa dasyat kayak bu Chandra ini, nggak bisa dasyat tuh. Rebus gondo sebentar saja sampai agak layu dalam air mendidih. Selain tinggi serat dan berhasil sebagai anti-radang, gondo juga dikenal bersifat yuretik atau memperlancar buang air kecil. Tumis bubunya, kemudian angkat gondo dan segera rendam dalam air dingin supaya warna hijaunya tetap awet. Aduk rata bersama tumisan sambal dan perasan jeruk tipis. Ini dia yang namanya pelucing gondo Bali. Cari gara-gara, siram pakai sambal ini luar biasa. Waduh, yuk, pasang ya. Ayat, ayamnya apa kabar, Nih? Oh, mantap. Sudah mantap. Sudah mantap. Tapi ini harus di atas tangan yang dia tambah. Oh, di atas aja. Ayamnya langsung montok, nih montok kayak Bu Agus, nih. Ya, Bu, dah? Iya. Beliau nggak? Ken-ken kabar, Re? Beci-beci. Waduh, Pak Chandra juga. Pak Chandra, ini boleh langsung ditaruh di atas sini? Oke, cus. Bulu. Sedap, ya. Boleh. Aseg, nih. Tuh, pakai cara yang setradisional mungkin. Kepit. Kipas terus bari api sampai ayam agak kering. Angkut, ya, Pak, ya. Wow, ini dia. Namanya apa, Pak-Pak-Pak? Ayam panggang legung. Wih. Wih, mantap, nih. Ih, bikin pengen cepet ngakir ke meja makan, yuk. Iya, enak. Suka semua, Pak-Pak. Canggih. Meja makan sudah penuh dengan setapan lezat pembangkit selera. Wah, kira-kira kalau piringnya segede gini, makannya sebanyak apa, Bu. Ibu ini sadis, loh. Masa saya yang kasih beda segede gini? Hmm. Temenin, ya, Bu, ya? Iya, iya. Oh, tanggung jawab. Target utama, tentu saja. Ayam bakar super sedap di depan saya. Peloceng gondo jangan sampai absen. Lumuri dengan sambal dan taburan kacang goreng garing. Mari kita santap. Hmm. Hmm. Tawet yang gak kasih ampun. Wah, sadis. Oke, ya, mengkilap gini, ya. Menggoda banget, ya. Huh. Hmm. Gimana lahnya, Bu? Jan. 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 Jan, pisan, ya, Bu, ya. Seat. Seat. Mm. § Ya. Not. Terima kasih telah menonton!